Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semua ketemu lagi dengan obatin disini kali ini obatin akan mencoba mereview herbicida herbicida ini berbahan aktif 2,4 D dimethyl amina 865 gram per liter herbicida ini bersifat sistemik diproduksi oleh atau distributor tunggal PT Jawa Agrindo Internasional dan pemegang pendaftaran CV Sulia Agro Kemindo Perkasa Oke sebelum lanjut ke video mari kita lihat dulu intro berikut ini BEM selamat menikmati 5,4,3,2,1,go mari kita review ini herbicida powder 865SL herbicida powder 865SL mempunyai bahan aktif 2,4 D dimethil aminah 865 gram per liter atau setara dengan asam 2,4 D 720 gram per liter cara kerja obat herbicida sistemik selektif beratumbuh berbentuk pelarutan dalam air untuk pabrik pembuat atau distributor tunggal PT Jawa Agrindo Internasional Mojokerto Jawa Timur Indonesia dan pemegang pendaftaran CV Surya Agro Kemindo Perkasah Surabaya Jawa Timur Indonesia untuk harga perkiraan di pasaran powder yang berisi 200 ml harga perkiraan di pasaran berkisar antara 20.000 rupiah dan untuk powder yang berisi 400 ml harga di pasaran berkisar antara 35.000 rupiah dan untuk petunjuk penggunaan pada tanaman budidaya kelapa sawit TBM tanaman belum menghasilkan dengan gulma sasaran gulma daun lebar ageratum conizoides dengan dosis formulasi 1,5 sampai 2,5 liter per hektare dengan volume semprot 200 sampai 400 liter per hektare dengan cara aplikasi penyemprotan volume tinggi penyemprotan dilakukan pada pagi hari saat gulma tumbuh subur waktu penyemprotannya baik sebaiknya dilakukan di pagi hari dan pada waktu musim hujan sebaiknya menggunakan stiker atau perkat daun agar herbicida yang kita semprotkan tidak tercuci oleh air hujan dan juga mempercepat proses efekasi herbicida agar cepat diserap oleh gulma atau rumput yang kita semprot herbicida oke mari kita coba untuk menghitung dosis herbicida ponder pada tanaman kelapa sawit dengan gulma sasaran gulma berdaun lebar oke disitu tertera dosisnya 1,5 sampai 2,5 liter per hektare kita coba pakai dosis cara membagiannya dosis dibagi volume semprot disitu kita pakai dosis 2,5 liter sama dengan 2500 mili dibagi volume semprotnya 400 liter per hektare 2500 dibagi 400 mili 6,25 mili jadi untuk 1 liter air diperlukan dosis herbicida herbicida ponder 6,25 mili dan untuk 1 tanki atau 15 liter air maka diperlukan dosis ini dengan cara ini 6,25 dikali 15 93,75 mili jadi ini dosisnya tadi 2,5 liter atau 2500 mili dengan volume semprotnya 400 ketemu ini 6,25 mili jadi untuk 1 liter air diperlukan dosis herbicida ponder 6,25 mili dan untuk 1 tanki yang berisi 15 liter air maka diperlukan ini dikali 15 jadi 93,75 ini untuk tanki yang berisi 15 liter air dan kalau kalau Anda mempunyai tanki yang lebih kecil atau lebih besar dari tanki yang 15 liter maka ini tinggal diganti angkanya mungkin 14 liter ataupun 16 liter tinggal diganti angkanya saja oke coba dilihat dulu ini biar jelas simak baik-baik videonya sampai selesai agar tahu dosis yang benar untuk aplikasi penyemprotan oke saya kira cukup dan ini coba dilihat bulma sasarannya ini gomomono kloria vaginalis atau bisa disebut juga wewean ini agaratum kondizoides dan ini film bristia miliciae dan ini ludwigia octavalvis selamat menikmati selamat menikmati oke terima kasih untuk review kali ini semoga bermanfaat bagi para petani semua dan semoga para petani sukses dan maju dan jangan lupa untuk terus dukung channel ini dengan cara subscribe like comment and share agar channel ini semakin berkembang oke terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati